Halo Tribuners dan Bogoto, selamat datang kembali di Persib Update bersama saya Rena Sungwati dan seri seramadana yang tentunya akan menemani kamu dengan beberapa informasi terupdate tentang Persib Bandung dan Tribuners bagaimana nih puasanya so farnya udah hari ke-16 ya ini udah Pekan ke-2 berarti ya Pekan ke-2 Ramadan dan Persib Bandung sudah memasuki Pekan ke-3 intinya sekarang Persib Bandung udah memasuki Pekan ke-33 Liga 1 ya ada apa nih di Pekan ke-33 ini tentunya ini di Pekan ke-33 tentunya juga untuk para Bebotor dan juga Tribuners sangat menantikan ini pertandingan untuk Persib Bandung dengan siapa lagi nih ya siapa tuh nah ternyata ini dengan Persib Tatanggera kemarin kan memang sempat ditunda ya nah sekarang nanti di 9 April atau hari Minggu nanti nah Persib Bandung ini akan tentunya berlagak dengan Persib Tatanggerang yang akan diadakan di Stadion Indomilic Arena ya di Tatanggerang seperti itu nah meski memang sudah tidak jadi juara juga ini untuk Persib Bandung tapi memang diharapkan juga Persib Bandung masih bisa bertengger di posisi runner-up alias di kedua yang mudah-mudahan dan terdengar juga ini untuk perolehan sementara di Persib Bandung kemarin yang sudah sempat menangkan juga laga dengan Persib Solo yaitu sekarang perolehannya masih di posisi runner-up dengan perolehan 62 poin sedangkan Persija Jakarta ini masih diurutan ketiga dengan perolehan 60 poin atau beda dua poin dengan Persib Bandung kayak gitu iya jadi di pekan ke-33 ini sebenarnya perembutan posisi ini apa namanya runner-up itu masih sangat bisa flukulatif ya masih bisa antara Persib Bandung maupun Persija Jakarta karena keduanya sama-sama punya sisa pertandingan dua lagi ya berarti kalau Persib Bandung ada Persib Tatanggerang sama Persib Cabo nanti iya jadi semoga aja di pekan ke-33 ini walaupun mungkin penguncian gelar runner-upnya masih nanti sampai pertandingan terakhir ya cuman sehingga kita bisa menjauhi lah ya Persija Jakarta di kelas men biar bisa ngerasa regre gitu ya amat walaupun udah nggak apa ngejuara di runner-up juga bisa kita perjuangkan di dua pertandingan terakhir kayak gitu pokoknya semangat buat Persib Bandung nah Tribuners ini juga berkaitan tentang masih berkaitan juga tentang Persib Bandung ya tentunya nih ini untuk berita kedua ada apa nih Raya kayaknya kita udah kayak gasta terpangetain buah-buah saya agak-agak melawan gitu ya kalau kata-basta Jerman oke jadi buah-buah tahu dan Tribuners nih berita kedua ada berkaitan tentang top scorer Persib Bandung yang terbaru nih yaitu adalah David Da Silva yang berhasil melampaui rekor 28 tahun milik Sutiano Lamso yang 28 tahun lalu berhasil koleksi sebesar 21 gol saat bertanding di Liga Indonesia 94-95 jadi David Silva melampaui rekor pencetak lo terbanyak dalam satu musim milik Sutiano Lamso tersebut setelah kemarin kembali mencetak gol ya dan hingga saat ini totalnya David Silva itu udah sudah mengoleksi sebanyak 23 gol sepanjang musim 2022-2023 dan golnya ini masih bisa bertambah terhubung Persib Bandung masih akan melawan Persib Tangerang dan juga Persikabo seperti itu hebat buat TDS like feeling selamat Kongres juga ya mudah-mudahan juga nanti di laga antara Persib Tangerang yang juga juga Persikabo ini mudah-mudahan bisa nambah gol kembali ya semoga David Silva atau mungkin nanti di musim depan kita lihat siapa kan kita ada fresh start nih kira-kira siapa yang akan melampaui gol apa rekornya David Silva setelah Sutiano Lamso terus David Silva mungkin ada nama-nama baru nanti di musim depan ya kita nantikan apakah David Silva akan mempertahankan rekornya atau justru kita mencetak rekor baru ya melampaui rekornya sendiri nah ini Boboto dan Tribuners kita udah sampai di berita terakhir ada apa nah ini berita terakhir pun juga tak kalah mencengangkannya juga menyedihkannya juga di Tribuners ini berkaitan tentang Persib Bandung yang kembali terkena sanksi yang ternyata ini gara-gara pada saat kemarin Persib Bandung melawan PSJ Jakarta ya yang ternyata ini Persib Bandung mendapatkan enam akumulasi kartu kuning wah banyak ya memang kan batasnya itu lima ya betul kali kartu kuning tentunya juga ini untuk beberapa pemain yang mendapatkan kartu kuning di gelaran antara Persib Bandung melawan PSJ Jakarta yaitu yang pertama ada Deddy Kusnandar ya di menit 27 terus ada ada juga Day Sokesato di menit 34 ada Nick Weepers di menit 45 dengan tambahan 1 menit ya dan juga ada Victor Ibu Nevo di menit 48 ada juga Rikiken Buaya di menit 64 dan juga ada Ezra Walian di menit 79 yang artinya ini Persib Bandung mendapatkan sanksi yang harus membayar ini sebesar 50 juta ya kepada Komdis PSSI ya gitu oke jadi sanksi lagi ya betul lumayan ya 50 juta emang sebanyak itu kali ya Persib Bandung ya tapi maksudnya ya para pemain juga mungkin tidak berharap bisa dapet kartu kuning ya di lapangan tapi ya pada daya waktu itu juga laganya panas banget juga jadi mau-mau mereka mungkin agak saya jadi agak sikutan-sikutan jadi dapat kartu kuning jendak lagi deh ya aduh mudah-mudahan juga ini bisa jadi pelajaran buat para pemain Persib Bandung juga ya gitu untuk tetap jaga sportifitas juga meskipun memang intensitas di lapangan kita nggak tahu ya kedepannya seperti apa tapi tetap mudah-mudahan jadi di laga berikutnya Tangerang Juga Persikabu ini mudah-mudahan tidak ada lagi lah ya kartu kuning kartu kuning kartu merah iya ya ataupun mungkin dua pertandingan terakhir tapi tetapi harus kita jaga tuh kita butuh pemain-pemain oke untuk bisa mengakhiri musim ini dengan manis ya agak manis sih karena kalau manis juara kita nggak juara itu dia tadi tiga informasi terupdate tentang Persib Bandung untuk hari ini jangan lupa untuk terus mengupdate informasi terkini seputar Persib Bandung lainnya di tribunjabat.id tribunjabat.com dan juga tribunperiangan.com jangan lupa juga untuk like comment dan juga subscribe YouTube channel kami di tribunjabat video begitu saya Reyna Sumwati serius ramadhan pamit undur diri di Persib update untuk hari ini sampai jumpa di Persib update berikutnya bye bye Persib Bandung Persib Bandung Persib Bandung Sampai jumpa di 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 Sampai jumpa